Saya kecewa banget dengan Deddy Corbusier. Banget, banget. Dia ini gimana sih? Deddy ini baru aja mengkritik Baim Wong dan sang istri karena dianggap melecehkan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Ini jelas diinspirasikan kasus kekerasan terhadap Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Dilar. Dalam videonya, Baim nyuruh Paula pura-pura jadi korban KDRT dan melapor ke polisi. Video Baim ini dihujat banyak netizen. Salah satu yang keras menyerang Baim adalah si Deddy Corbusier. Dia bilang video Baim itu udah di luar batas dan gak lucu. Ini jelas merendahkan polisi dan KDRT tambahnya. Are you out of your mind? kata Deddy. Tapi setelah menghujat tau-tau hari minggu lalu, Deddy bersama komedian Uus bikin konten yang mentertawakan Lesti. Judul kontennya saja, Rizky Dilar I Love You. Di dalam video ketika Uus bilang Lesti adalah korban dugaan KDRT, Deddy malah bilang, oh jadi baru dugaan. Bahkan Deddy lebih kurang ajar lagi bilang, berarti belum yakin itu KDRT atau fetish. Mungkin yang dimaksud Deddy, fetish tuh kelainan seksual akibat kekerasan seksual. Bahkan Uus juga meniru-niru gaya Lesti selama ini, sering memanggil dirinya Deddy. Gaya Uus melecehkan banget. Ini semua jelas gak pantes lah. Lesti Kejora adalah perempuan yang harus masuk rumah sakit karena dipukuli dan dicekik oleh suaminya. Kok bisa-bisanya jadi bahan becandaan Deddy dan Uus? Sebagai pria dewasa, Deddy dan Uus harus sadar, KDRT adalah persoalan serius. Om Deddy, are you out of your mind? Halo Besti Peace, ada kabar gembira buat kalian nih yang suka tanya-tanya merchandise peace. Dijual gak sih? Nah sekarang merchandise peace sudah dijual ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee dan Tokopedia, lalu search gerakan peace. Ada beberapa merchandise peace yang bisa kamu beli di sana. Mulai dari polo shirt, t-shirt, baseball cap, bomber jacket, tooth bag, notebook, tumbler, hingga mook. Yuk dukung kami dengan membeli merchandise peace.